Hai teman-teman, apa kabar? Saya harap kalian selalu sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kali ini saya akan masak ikan kakap ya. Saya akan masak dengan saus yang sudah ada. Jadi buatnya sangat simple. Ikutin gimana cara saya masak ikan. Dan ada satu lagi menu yang familiar banget untuk teman-teman, yaitu sayur bayam. Tentunya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Teman-teman, untuk membakar atau menggunakan air fryer, saya menggunakan ammonium foil yang saya olesi dengan mentega. Dan tentunya, ikan ini sebelumnya sudah saya taburi garam dan lemon. Dan juga, teman-teman bisa menggunakan selain lemon dengan perasan jeruk nipis ya. Dan kemudian, saya olesi dengan mentega untuk supaya tidak lengket di ammonium foil. Dan ini sudah saya bakar dan saya mengolesinya dengan saus yang sudah jadi. Dan ini, teman-teman mengolesinya bisa dibolak-balik ya, supaya bumbunya itu meresap. Saya menggunakan black pepper. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan menonton! Saya akan menonton! Dan saya akan mempersiapkan menu yang satu ini, tentunya teman-teman sudah. terima kasih telah menonton! Karena ini banyak disukai warga Indonesia ya, dimanapun. Yaitu sayur bening yang terbuat dari bayam. Dan tentunya, teman-teman sudah familiar banget dengan bumbunya ya, tomat, bawang merah, bawang putih. Ini ikannya sudah matang ya, teman-teman. Ini ikannya sudah matang ya, teman-teman. Dan setelah kita olesin yang sebelah. Jadi kita balik, kemudian kita olesin dengan saus yang sudah jadi ini. Kita olesin dengan merata ya, teman-teman. Setelah itu, kita bakar lagi dengan menggunakan air fryer. Dan ini adalah sayur bayam ya, teman-teman. Yang biasa disebut sayur bening. Saya menggunakan bumbu, bawang merah, bawang putih, dan tambahan tauge dan tomat. Selain menambahkan bawang merah dan bawang putih, saya tambahkan minyak goreng, kira satu sendok makan. Dan tidak lupa saya taburkan garam dan penyedap rasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan setelah itu, kita lihat lagi ikan yang kita bakar tadi. Dan ini sudah masak. Dan adalah lagi satu ya. Kita buat ceker ayam atau kage ayam dengan menggunakan saus kecap atau saus hitam ya. Yang biasa kita panggil kecap itu ya. Selain menggunakan kecap, saya juga menggunakan bumbu, bawang putih saja ya, teman-teman. Setelah itu, kita taburkan dengan penyedap rasa dan ditambah dengan sedikit garam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!